Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kotaku di Tanah Air Hari ini saya ada di depan balai kota Cipuan Saya akan menemui ibu wakil wali kota Cipuan Edi Herawati Tentu beliau ini adalah sosok yang enerjik ya Tapi juga orang yang humble, enak diajak Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau Dan itu saja tentang program kotaku di kota Cipuan Yuk kita ke ruangan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kotaku di Tanah Air Hari ini saya ada di ruangan ibu wakil wali kota Cipuan Ibu Edi Herawati Beliau adalah salah satu sosok perempuan yang enerjik ya Kemudian semangatnya juga luar biasa Khususnya adalah mendampingi program kotaku Beberapa kali memang ibu Edi ini selalu aktif mengikuti proses demi proses dalam program kotaku Khususnya saat mengawal kegiatan penataan kumuh sekala kawasan di Panjunan Cipuan Sepertinya kalau boleh dikatakan Tiga perempat dari jam kerja beliau ini ada di lapangan Menyapa masyarakat Dan apa Bersyukur sekali Kesempatan hari ini saya Bisa bertatap muka dengan beliau Dan tentu saja akan Banyak yang bisa kita dapatkan dari beliau Apa sih sebenarnya semangat ibu Edi ini di dalam mengawal pembangunan di kota Cipuan Khususnya program kotaku Nah hadir saat ini bersama saya sahabat kotaku Mudah-mudahan dari beliau ini kita bisa belajar Bagaimana seharusnya mengawal program kotaku Sehingga program kotaku bisa berjalan dengan baik Bisa dapat dukungan luas dari masyarakat Langsung saja Assalamualaikum Ibu Edi Waalaikumsalam Bagaimana sehat Bu Alhamdulillah wajat sehat di pandemi ini tentu Yang pertama adalah menjaga kesehatan Kan gitu ya Ulah raga dan sebagainya Walaupun memang waktunya sangat sweet Terutama tetap sosialisasi proses Tetap itu yang paling penting Karena kesehatan itu nomor satu Ibu saya saksi dari program kotaku Kelihatannya ibu kok enggak ada capeknya ya Kata orang jawa jamunya apa sih bu Jamunya adalah semangat Iya mas ajak Karena kita komitmen kita terhadap masyarakat Dan juga tentu di kota Cirebon sudah sangat diketahui ya Masyarakat Bahwasannya kita punya sepanjang Kita ada 7 km pantai Salah satunya mungkin di kota Kabupaten di seluruh Indonesia Yang harus kita tata Kota Cirebon ini Saya beruntung diberi kesempatan Sama kawan-kawan di Jakarta Teman-teman PUPR Kan gitu Diberi ruang untuk membenahi kawasan Dalam program kotaku Prosesnya memang agak begitu lama ya Bang menyinta Saya juga mau maaf sekali lagi Karena disitu ada beberapa hal yang harus bereskan dulu Karena di bantaran sungai ini Ada keluarga saudara-saudara kita yang bermungkin disana Ini yang tentu kita pikirkan bersama Agak lama memang kebetulan proses itu ada pandemi juga kan Jadi agak tertunda lagi Tapi ternyata dari teman-teman Jakarta PUPR memberi ruang lagi waktu dengan situasi yang tadi Ya Alhamdulillah Mas Ajati hari ini selesai Saya mungkin tinggal menunggu Ya mimpi saya untuk menangkap kawasan Panjunan ini Menjadi kawasan yang cantik Menjadi tujuan teman-teman wisata ya Ibu ada masa kritis Yang menurut saya di dalam tahapan penataan kawasan Panjunan Itu sangat menangani Saat menangani WTP Saya terus terang berkesan sekali Dengan cara pemerintah kota Dengan melalui Ibu Eti ini Selaku wakil wali kota Bagaimana mendorong Dinas-dinas ini bisa kompak Dan WTP selesai dengan baik Apa Bu? Kira-kira kiat-kiat ya Bu Kalau boleh berbagi nih Dengan apa Teman-teman kita di Indonesia ini Bu Iya untuk seluruh teman-teman Rasanya ini komitmen bersama ini kita perlu Karena tentu dinas terkai Tidak cukup saja saya Sebagai kepala daerah bersama Pak Wali Tentu ini harus disinergikan Yang teman-teman dinas terkai Karena disitu menyangkut Tidak saja PU Ada BBWS Ada dinas pemukiman Dan tentunya masyarakat Mungkin gitu Ada juga tentu secara skala sosial Dan sebagainya kita harus perhitungkan itu Disitu kita melihat seluruh regulasi Barangkali ya Kita regulasi Kita lihat Biar tidak menyalahi Aturan dan sebagainya Yang utama yang saat itu saya lakukan Ada meraih hati masyarakat Untuk bagaimana diberi pemahaman Secara kita berkeinginan Menempatkan lingkungannya Dan juga pada akhirnya Untuk masyarakat juga ya Saya melihatnya Bagaimana ini meraih hati masyarakat Yang sebetulnya Saat itu juga ada penolakan Yang cukup signifikan Karena mungkin tempat mereka Untuk usaha Juga menjadi salah satu persoalan Untuk mereka Tapi Alhamdulillah Dengan bersama-sama Dengan komitmen Dengan seluruh dinas Yang pada akhirnya Situasinya berjalan dengan baik Nah Ada memang penggantian dari kita Apa namanya Kerohima 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 Kita dihitung Dengan regulasi juga Karena biar tidak menyalahi Aturan-aturan yang ada Dan Saya didukung Dengan seluruh dinas terkait Didukung dengan Sektek kita Didukung juga dengan Seluruh Saya bersama Pak Wali Tentu sangat berbahagia ya Punya ya Punya Teman-teman tim di lapangan Punya teman-teman yang Tentu memberikan support Begitupun Forkopinda Barangkali Karena mereka juga Salah satu yang dikomitmen Dekat Dari kementerian Meminta komitmen Mungkin kan Sini keamanannya Melibatkan Kapol ya Saat itu ada komitmen Danding juga Kajari Dan banyak hal ya Tentunya yang tidak Tidak sendiri Kita berikan pemahaman Yang jelas ke masyarakat Penggantian juga Karena mungkin tidak Memenuhi harapan masyarakat Tapi minimal Perhatian dari pemerintah kota Terhadap warganya Ini betul-betul hadir Hari ini masih ada PR saya Karena ada beberapa Yang belum selesai Itu ada rumah susun Satu kawasan juga Karena setelah ini jalan Program dari PUPR ini Tentu kita masih banyak Lagi yang belum selesai Karena kita punya 7 km 7 km itu cukup panjang Mungkin ada beberapa Daerah pesisir Kalau gak salah Berapa RW ya Cukup panjang lah ya Yang jelas yang harus Dibunahi Kemarin juga ADB Juga hadir Itu cukup panjang Yang kita hari ini Perlu memberikan Edukasi dulu Ke masyarakat Meselaraskan program Pemerintah pusat Dan juga Meselaraskan program Pemerintah provinsi Jawa Barat Oh ya Target rumah kumuhnya Kita harus selesai Ibu ada Yang saya ingat Pada saat pandemi Pertengah Mei Menjelang sosialisasi WTP Ibu ada Rapat Terpadu Nah kemudian Ibu kok berani Berusukan pada saat pandemi Apa kok kira-kira Apa yang Mendorong itu Karena pandemi saat itu Baru muncul ya Orang takut banget Tidak seperti sekarang Ya mas ajak Saat itu Saya dengan kekuatan Ya saya yakin Karena saya berkeyakinan Saya yakin Kalau kita bersentuhan Ke masyarakat Dengan Protap juga tetap Sudah saya lakukan saat itu Dengan Salah satu Pertama mungkin Yang saya ingat adalah Bagaimana mengajak Warga masyarakat Untuk Rapid test Atau swab saat itu ya Mereka gak mau Karena menjadi barang aneh saat itu Ingat aja Cuma Saya Sementara Dari teman-teman dari Jakarta Juga harus ada Prokes itu Kan gitu Dan harus kumpul Juga harus sesuai dengan prokes Saat itu memang kita gak kesulitan Cuma saat Saat-saat yang sangat Berat Saya gandeng teman-teman Forkopinda Untuk menjembatani Kita langsung turun lapangan Saya minta Diskusi dengan warga Nah ini Kuncinya adalah komunikasi Diskusi dengan warga Juga diberikan pilihan Barangkali mas Ataukah nanti di tempat yang di hotel yang akan masuk Ataukah disini Masyarakat membeli disini aja bu wakil Kan gitu Bagaimana nantinya ini-ini kita sampaikan Yang sampai pada akhirnya Yes Mereka mau Rapid saat itu Tapi beliau ini menurut saya Yang lebih penting kita tangkap adalah empatinya Jadi beliau sangat sayang Saya kira Agar persoalan BTP ini cepat selesai gitu Karena beliau juga gak ingin Menggantungkan Apa Menasib mereka ya barangkali Sehingga ini sebenarnya cepat dieksekusi Cepat diselesaikan Tentu dengan cara yang adil Cara yang Tidak melanggar hak asasi manusia Dan tentu saja Menurut saya semua itu sudah dilakukan Oleh pemerintah kota Cirebon gitu Dan ini menarik menurut saya sebagai Apa Sebagai pola penanganan BTP Yang menurut saya Mereka Dengan sukarela Apa Berangkat atau pergi dari tempat yang Dia tinggalin sekarang ini Nah empati itu menurut saya kunci Nah bagaimana bu Rasa empati itu bisa didapat Ibu Bisa merasakan ada empati Kepada warganya itu Iya Satu Mungkin Kami sangat paham ya Iya Memahami bagaimana Warga Masyarakat yang disitu Tidak punya rumah Iya Harus kontrak Ada juga yang memang disitu Selain itu Ada yang memang tempat usahanya disitu Saya sangat memahami itu Jadi Setelah ini pun Setelah ini selesai Masa-masanya saya masih ada PR lagi Dan gitu Nah PRnya adalah Mana Yang rumah susun Yang tentunya hari ini Ini terkendala di Aturan Tanahnya masih tanah timbul Tapi kemarin alhamdulillah Pak Dirjen RDTR Waktu itu Pak Sekjen ya Bukan Pak Dirjen Itu welcome banget Memberikan beberapa hal Kunci yang mudah-mudahan ini bisa Ditidaklanjuti dengan baik Dari kamenya dari kota Cirebon Begitupun bukakan di kota Cirebon Begitupun dari Jawa Barat Semuanya Werekam Nah Satu atau dua pertanyaan lagi Bu Yang ditata nantinya ini Mudah-mudahan di akhir 2021 ini Apa Bentuk fisiknya sudah terlihat Kira-kira apa Bu ya Harapan dari Panjunan ini Sebagai Apa namanya Kawasan yang Akan diapakan sih Bu Kedepan Tentu setelah infrastruktur Berdasar bagi Perbukiman warga Terpenuhi Kira-kira apa Apakah menjadi Destinasi wisata Atau Apakah ini Yang membuat Betul Itu saya sendiri Disitu bertarget Karena Kawasan pesisir Nanti yang sedang Di tata kotaku Sebelahnya ada Ada pelabuhan ya Pelabuhan yang punya Sejarah panjang di kota Cirebon Kan gitu Kita memahami Jaman Tarokata Pangeran Tarawali Ya Kita sudah ada Pengembangan perdagangan Ada di sana Dan kemarin kebetulan Saya dengan Direksi Pelindo Direktur Pelindo Begitu dengan KSOP Itu ada satu Kawasan yang Bersebelahan Bersebelahan untuk Tentu ada kota tua Di dalamnya Beririsan juga dengan BAT dan sebagainya Itu kawasan Kota tua Dan yang kita Harus dorong Satu Aikkan tujuan untuk Warga pesisir Untuk bisa hidup layak Dan juga Tentunya nanti Akan Kedepan Tentu saya berikan Mungkin mudah-mudahan Ada kawan-kawan yang Berempati lagi CSR juga kita Untuk kios-kios Jualan makanan Kan gitu Disitu Juga ada beberapa Yang hari ini Dikawal dari teman-teman Untuk Apa namanya Backup lingkungan sekitar Ada Lele dan sebagainya UMKM juga jalan Nah ini kita harus kebangkan Tentu Pengantasan di daerah tersebut Penataan dan sebagainya Ini menjadi Salah satu PR Dan mudah-mudahan ini Role model Dan Sisa yang tadi Ayo kita pelan-pelan Kita bangun Karena memang Situasi pandemi Saya yakin Tidak mudah Yes Pemerintah pusat Dengan anggaran juga terbatas Dipastikan juga Turun ke lapangan Sama Begitupun provinsi Dan kota juga sama Tapi dengan semangat kita Dengan semua Sedapat mungkin hari ini Kita betul-betul Melaksanakan dengan baik Saya pikir Warga masyarakat Juga mengedukasinya Dengan Hari ini sudah cukup Lumayan baik ya Saya juga berkata Terima kasih Ke teman-teman BBWS Yang supportnya Di kota Cirebon Banyak sekali Yang sudah dimitrakan Dengan BBWS Ini saya Sangat mensyukuri Karena pengerukan hari ini Tidak lepas dari Lahan juga harus izin Ini juga berusaha dikeruk Sama BBWS Karena saya berpikirnya begini Mas Ajat Kalau ini dibangun menjadi cantik Sementara airnya keruh Jadi bersama-sama Karena saya punya mimpi Jalan itu kita bisa untuk wisata air Langsung ke pesisir pakai perahu Terus kita muter kesana Kita menikmati Salah satu Juga disitu ada kota tua Jalan kesana ya Terus kita sebenarnya sih Kalau ditata cantik Mungkin dugaan Bapak Menteri Pak Presiden Perhatikan kami nih Kota Cirebon Amin Kota kecil Lima kecamatan Mimpi besarnya adalah Cita-cita Pak Gubernur Menjadikan Cirebon Sebagai Jogjakartanya Jawa Barat Sahabat kotaku Jadi Saya kebetulan Sering mengamati Atau mengikuti beliau Saat ke lapangan Dan Saat ada proses-proses kegiatan Jadi Ada Menurut saya Bukan sekedar beliau Turut Mengawasi pekerjaan Tapi memang menikmati Begitu ya Jadi Sekali waktu beliau ini Dengan asiknya gitu Pada saat PBWS Melakukan pengerukan Naik perahu Berfotoria Gitu Dengan para staffnya Saya kira itu Apa ya Menikmati beliau ini Dalam pekerjaan Apa Kepala Apa namanya Salah satu Pemimpin Gitu ya Di Kota Cirebon Yang Apa namanya Dekat banget gitu Dengan Masyarakatnya Saya kira ini Satu modal penting Dari tokoh yang baik Menurut saya akan bisa Menularkan Semangat yang baik ya Buat masyarakatnya Membangun optimisme Bagi masyarakatnya Sehingga Kota KU ini Relatif Dalam Pemahaman Atau pengalaman kami Sangat baik Di Kota Cirebon Dan mudah-mudahan Sahabat Kota KU Dari Panjunan Yang Dibangun saat ini Tentu melalui kerjasama Dan Kerja keras Dari pemerintah Kota Cirebon Kelak mudah-mudahan Panjunan menjadi Etalasonya Kota Cirebon Saya kira itu Pak Wali Kota Iya Karena Panjunan Atau Kota Cirebon Ini Sebagai pusat Kota sejarah Dan budaya Dan saya kira Mudah-mudahan Panjunan kelak Menjadi representasi Itu ya Bu ya Amin Terima kasih Ibu Sudah Berkenan Apa Ngobrol dengan kami Mudah-mudahan Ini menjadi satu Proses belajar Saya pesen buat semuanya Kebersamaan Yang Membuat semuanya Berhasil Kolaborasi Yang Harus dilakukan adalah Antara Wakil Wali Kota Antara Wali Kotanya Ini Wali Kota memberikan support Ke kami Tentunya ini Memberikan modal utama Jadi Saya Bersama Pak Wali Memberikan Dorongan Ke teman-teman Dinas Ini yang paling penting Jadi kebersamaan Dari semua sisi Itu saja Terima kasih banyak Terima kasih Ibu Ya Sahabat kotaku Saya kira Obrolan-obrolan tadi Sudah cukup Apa Barangkali menggambarkan Apa yang Sudah Kita lakukan di Kota Cirebon Bersama Pemerintah Kota Cirebon Pak Wali Kota Pak Ibu Wakil Wali Kota Cirebon Dan Hasilnya Insya Allah Mudah-mudahan Menjadikan Kan Cirebon Lebih baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih